Hai Mentionings, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau masak ramen Kayaknya ini pertama kali ya aku masak di video Ya gak sih? Jadi ini adalah Savory Instant Ramen-nya Restoran Ramen 89 Ramen ini ada 5 rasa House Ramen, Herbal Ramen Mala Ramen, Beef Ramen Dan Black Garlic Ramen Oke aku gak ngerti Cara bukanya dong Oh my god Thank you Oke guys Aminya udah nyala Jadi ini di belakang boxnya Ada tutorial untuk cara masak ramen ini Jadi step pertama itu Kita masuk dulu minya Dan kita buang airnya Dalam satu kotak ini Gak cuman ada satu rasa Tapi ada tiga rasa yang berbeda Jadi kalo kalian beli satu kotak Itu kalian udah bisa cobain Tiga varian ramen yang berbeda Oke jadi ini airnya udah mendidih Dan aku bakal masukin mie-nya Satisfying dia kayak meleleh dulu By the way ini di depan aku ada Ada enam varian ramen Jadi semua rasa ada disini Tapi karena aku gak bakal bisa abis Makan semuanya Jadi aku bakal masak dua aja Dan buat kalian yang mau nonton Aku review rasa tiga lainnya Aku udah pernah bikin videonya Aku makan di restorannya langsung Linknya ada di description box Wuuu banyak banget ini Waaat Iya Ini mie-nya udah aku tirisin Dan aku pisah Jadi ini kita disaraninnya Air yang dipake untuk masak mie-nya Jangan dipake lagi Buat bikin soup-nya Jadi aku bakal buang air ini Dan aku bakal masak air lagi Ini ramen yang pertama aku mau masak Itu yang beef ramen By the way ini aku juga udah masukin Toping-toping yang aku mau pake Kalian bisa pake topping-nya Terserah kalian Ini paket bumbunya Dan aku bakal masukin Ini aku masukin daging Aduh Terus aku masukin basho Masukin pak choy Wangi banget Parah Terus aku bakal masukin mie yang tadi aku udah masak Kedalam soup-nya Dan aku juga mau tambahin satu butin telur Tadang Udah jadi Selamat makan Selamat makan Walaupun ini instan Dan bubunya tinggal dimasak Aku bangga banget sih masak ini Buat kalian yang udah capek Bingung memasak apa dirumah Kalian mendingan masak ini aja deh Ini tuh rasanya bener-bener gurih banget Dan aku suka banget rasanya Aku suka banget sama tekstur ramennya Yang gak terlalu keras Dan gak terlalu empuk Nih Kalau kalian beli satu kotak Kalian bisa dapet tiga rasa ramen yang berbeda Jadi ini bumbunya Ada tiga Karena tiga rasa Kalian juga dapet mie-nya By the way ramen ini No pork and no lard ya Sekarang waktunya masak yang mala Rasa mala ini Itu terkenal banget di China Dan artinya Itu pedas yang bikin mati rasa Baru ini mie-nya gimana sih rasanya Ya kayak mie yang belum dimasak Karena aku suka banget makan ramen pakai sayur Jadi ini aku tambahin lagi sayur pak choy Dan buat kalian yang suka pedas Kalian bisa cobain yang ini Dan aku tambahin satu butir keluar lagi Tadaaa udah jadi lagi Ini yang rasanya mala Kita cobain supnya dulu aja deh Udah mulai mati rasa nih lidah aku Mati rasa lidah aku Aku bakal lanjut abis ini nanti aja Pedas banget Gak tahan Jadi buat kalian yang juga mau cobain ramen ini Kalian bisa beli lewat DM Instagram Ke At house89.jkt ya Thank you guys for watching this video And I'll see you guys in my next video Bye Bye